Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami di channel bahasa inggris dengan mudah dan menyenangkan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pronoun Untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini ya Pronoun adalah kata ganti Disini pronoun kita bagi menjadi 4 jenis ya Yaitu personal pronoun, possessive adjective, possessive pronoun Dan reflexive pronoun Nah sekarang kita bahas yang pertama ya yaitu personal pronoun Apa itu personal pronoun? Personal pronoun adalah kata ganti orang Silahkan kalian perhatikan tabel berikut ini Sekarang perhatikan tabel Disana ada subject, ada object Contoh subject, I, saya You, kamu We, kita atau kami They, mereka She, dia perempuan Misalkan menggantikan Sinta, Rani, dan lain-lain ya Kemudian he, dia laki-laki Misalkan menggantikan Anton, Johnny, dan sebagainya Berikutnya it It itu adalah kata ganti untuk benda atau hewan tunggal I, jika posisinya sebagai object Maka berubah jadi me Kemudian you tetap jadi you Kemudian we Berubah jadi us They berubah jadi them She berubah jadi her He berubah jadi him Kemudian it tetap jadi it Berikutnya ciri-ciri subject dan object Ciri subject Subject adalah pelaku yang melakukan sebuah tindakan Biasanya ada di awal kalimat Kemudian ciri object Object adalah yang dikenai tindakan oleh subject Biasanya ada di akhir kalimat atau setelah kata kerja Contoh Aku membenci mereka I hate them Mereka membenci aku They hate me Bukan they hate I Karena me disana adalah object jadi I Kita mencintai mereka We love them Tidak boleh we love they Kemudian mereka mencintai kita They love us Jangan they love we Salah Karena sebagai object We berubah jadi us Nah disana kalian bisa lihat Yang berwarna merah adalah subject Yang berwarna kuning adalah object Berikutnya adalah penggunaan kata it Kata it adalah kata ganti yang ditunjukkan untuk hewan Benda Tunggal ya Maksudnya satu Kemudian rasa atau kondisi yang diterjemahkan menjadi itu atau ini Contoh nomor satu Hewan misalkan I love butterfly It is beautiful Kata it disana Itu menggantikan butterfly Yang artinya Saya suka kupu-kupu Itu cantik Nah kata itu Itu menggantikan butterfly Yang kedua Benda I love my bag It is cool Kata it disana Adalah menggantikan kata bag Artinya tas Saya suka tas saya Itu keren Nah kata itu menggantikan tas Berikutnya rasa atau kondisi I like this coffee It is delicious Saya suka kopi ini Ini lezat Nah kata ini Itu menggantikan kopi Untuk catatan Jika benda atau hewan Lebih dari satu Maka kata gantinya Bukan it Tapi they Contoh I love my cats They are cute Kata cats disana Ada imbuhan s Yang menunjukkan bahwa Kucingnya lebih dari satu Maka kata gantinya Adalah they Yang artinya Saya suka kucing-kucing saya Mereka imut Contoh kedua I have three pants They are blue Saya punya tiga pull pants Mereka biru Kata they itu menggantikan tiga pull pants Oke berikutnya adalah jenis pronoun yang kedua Yaitu possessive adjective Possessive adjective adalah Adjective atau kata sifat Yang menyatakan kepemilikan terhadap kata benda Atau noun Contoh possessive adjective Yaitu my Your Our Their Her His Dan its Nah setelah kata Kata tersebut Itu ada titik-titik Nah titik-titik itu Nanti diisi dengan noun Atau kata benda Jadi rumusnya adalah Possessive adjective Plus noun Contoh misalkan kalian mengucapkan Mobil saya Maka yang benar adalah My car Bukan Car I Contoh lagi Tasmu Atau tas kamu Maka yang benar adalah Your bag Bukan bag you Berikutnya kelas kita Our Class Bukan kelas we Salah ya Berikutnya rumah mereka Their house Pulpen dia Atau pulpennya perempuan Her pen Sepedanya Laki-laki His bicycle Jenis pronoun berikutnya adalah Possessive pronoun Possessive pronoun adalah Kata ganti yang berfungsi untuk Menunjukkan kepemilikan Contoh Possessive pronoun Mine Milikku Yours Milikmu Hours Milik kita Theirs Milik mereka Hers Miliknya perempuan His Miliknya laki-laki Sedangkan It Tidak ada Possessive pronounnya Nah Untuk lebih jelasnya Sekarang kita coba Bandingkan antara Possessive adjective Dan possessive pronoun Dalam tabel disajikan Sedua kolom Kolom Possessive adjective Dan kolom Possessive pronoun Contoh It is my book Ini buku saya Itu adalah Possessive adjective My book Nah Kata gantinya Adalah It is mine Itu milik saya Mine ya Milik saya Berikutnya That is your bag Itu tas kamu Your bag Tas kamu Kata gantinya That bag is yours Tas itu milikmu Kata yours Itu menggantikan Tasmu Tas milikmu Berikutnya That is our ball Itu bola kita Our Ball Bola kita Kata gantinya Posessive pronoun Adalah That is ours Itu milik Kita Kata ours Maka Menggantikan Our ball Berikutnya That is their ball Itu bola mereka That ball Is theirs Bola itu milik Mereka Berikutnya That is her car Itu mobilnya Perempuan That car Is hers Mobil itu miliknya That is his car Laki-laki ya Itu mobilnya That car Is his Mobil itu Miliknya Atau milik dia Laki-laki Setelah kita Melihat contoh tadi Kita bisa mengambil Kesimpulan bahwa Possessive pronoun Itu berfungsi Untuk menggantikan Possessive adjective Possessive pronoun Biasanya digunakan Jika objek Bendanya Sudah jelas Diketahui Contohnya Saya sudah melihat Dengan jelas pulpen Saya di atas meja Maka saya cukup Mengatakan It is mine Atau It's mine Artinya Itu milikku Sebagai ganti Dari It is my pen Atau It's my pen Yang artinya Itu pulpen saya Untuk catatan Jika subjeknya Adalah nama orang Maka kita cukup Tambahkan Tanda betik Apostrofe Kalau bisa inggrisnya Dan S Huruf S Setelah subjek tersebut Contoh Rumah Ellen Maka jadi Ellen's house Mobil City City's car Kantor Ayah Fathers Office Namun Jika nama orangnya Itu berakhiran Huruf S Kita cukup Menambahkan Tanda petik Saja ya Contohnya Mobil Tias Tias Car Jadi Tidak perlu S lagi Setelah tanda Petik Jika nama orang Itu adalah Belakangnya Huruf S Oke Jenis Pronoun yang terakhir Adalah Reflexive Pronoun Reflexive Pronoun Adalah Kata ganti Yang digunakan Untuk menyatakan Bahwa Subjek Menerima aksi Dari verb Atau kata kerja Pada suatu kalimat Contoh Reflexive Pronoun Myself Diri Sendiri Yourself Atau Yourselves Kamu Sendiri Atau Kalian Sendiri Ourselves Kita Sendiri Themselves Mereka Sendiri Herself Dirinya Sendiri Perempuan Himself Dirinya Sendiri Untuk Laki-Laki Itself Itu Sendiri Contoh Tentang Peranon Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Ya Dan Jangan lupa Tekan tombol Like Dan Subscribe Ya Terima kasih Sampai jumpa Di lain waktu See you next time Wassalamualaikum Matapun Assalamualaikum Assalamualaikum